Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Laylatul Afifah Sekarang kita akan melakukan praktikum genetika Yaitu penentuan jumlah sulur dan juga penentuan pola sulur pada jenit tangan kita Sebelumnya kita harus mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu Untuk alat dan bahannya yaitu ada kertas Kemudian ada pewarna untuk mewarna Mengenai 10 jari tangan kita Dan juga ada kaca pembesar jika ada Oke sekarang kita akan langsung mulai aja Untuk cara kerjanya sebelumnya teman-teman harus sudah menyiapkan alat dan bahannya tadi ya Oke yang pertama silahkan tempelkan 10 jari tangan kalian ke tinta atau pewarna Yang penting saat jari ditempelkan ke kertas bisa terlihat bagaimana bentuk sidik jari tangan kalian Yang kedua tempelkan satu persatu jari ke kertas yang sudah disiapkan tadi Kemudian kita amati bekas sidik jari kita Yang ketiga kalau sudah kalian bisa amati dan menentukan apa sih pola pada sidik jari tangan kalian Sebelumnya pola selur jari pada manusia itu ada 3 jenis Yang pertama itu pola A Kemudian pola look dan juga pola world Silahkan kalian cocokkan dari 10 jari Kalian mana yang kira-kira termasuk dalam 3 jenis pola selur pada jari tangan itu tadi Pada jari tangan saya ini didapatkan hasil Pada jari tangan kanan itu ada 3 jari yang memiliki pola look dan 2 yang memiliki pola world Sedangkan pada jari tangan kiri itu ada 2 jari yang memiliki pola look dan 3 memiliki pola world Selanjutnya kita akan menentukan jumlah sulur pada jari tangan Dengan cara melihat sidik jari tangan kita tadi Pertama kita harus mengetahui letak 3 radiusnya terlebih dahulu Apa sih itu 3 radius? Yaitu titik-titik dimana sulur menuju ke 3 arah dengan sudut kira-kira 120 derajat Pada jari tangan kanan saya ada 3 loop dan 2 world Kita ambil contoh pada pula loop Kita lihat pada gambar ini sudah ditemukan dimana letak titik 3 radiusnya Kemudian kita hitung banyaknya rigi pada titik 3 radius sampai ke pola pusat sidik jari Oke sekarang kita akan lanjut langsung ke pembahasan Yang pertama pola sulur jari tangan manusia itu berbeda-beda tergantung dari suku dan bangsanya Dan juga tergantung dari gender atau laki-laki dan perempuan Biasanya untuk pola loop itu banyak ditemukan pada bangsa suku kulit hitam dan juga bangsa orang berkulit putih Kemudian pola loop sendiri itu biasanya banyak ditemukan pada suku melanesia dan juga mongoloid Biasanya ya Kemudian untuk pola R sendiri ini paling sedikit dijumpai Yaitu pada suku basman yang biasanya berada di Afrika Selatan Kemudian pada hasil pelahikum tadi Jumlah sulur pada jari tangan saya itu ada 157 Kesepuluh jari tangan saya Dan itu sedikit melenceng dari teori Suryo yang mengatakan Untuk perempuan itu rata-rata jumlahnya ada 127 Sedangkan untuk laki-laki itu ada 144 Tapi kita kembali lagi Hasil rata-rata berarti ada kemungkinan lebih ataupun kurang Sedangkan untuk jumlah sulur pada jari tangan itu juga dipengaruhi oleh gen Jadi kemungkinan jumlah saya yang kelebihan 30 ini juga karena faktor keturunan dari ibu ataupun ayah saya Kemudian untuk pola sulur pada jari tangan sendiri Itu ada 3 jenis ya yang sudah tadi kita bahas pada praktikum Dalam suatu populasi rata-rata pola R itu 5% Pola Loop 65-70% Sedangkan pola World 25-30% Untuk pola R, dia tidak memiliki triradius Jadi tidak termasuk dalam penghitungan jumlah sulur Sekian praktikum kita tadi yang membahas tentang cara menentukan jumlah sulur pada jari tangan Dan juga menentukan pola sulur pada jari tangan Saya pribadi memohon maaf jika banyak kekurangan Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!